Intro KPU pastikan pendistribusi logistik PSU pada 28 Juni Penerimaan peserta didik baru tingkat SD dan SMP di kota Jambi mulai dibuka Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini edisi Selasa 25 Juni 2024 Ya selain 3 berita utama tadi Tim Redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda Bersama saya Rahmah Dini Putri Dan saya Hazard Akbar Inilah Jambi hari ini selengkapnya Intro Mengalui informasi Jambi hari ini saudara Ratusan situs judi daring di blokir tim subdit 5 cyber di Treskrim Suspol dan Jambi Ratusan situs tersebut terpantau hanya dalam kurun waktu 2 bulan terakhir Tim subdit 5 cyber di Treskrim Suspol dan Jambi terus memantau dan patroli situs-situs judi daring di dunia maya Dalam kurun waktu April hingga Juni 170 situs judi daring terpantau dan dilaporkan ke Mabes Polri Ratusan situs tersebut kemudian di blokir agar tidak kembali diakses masyarakat Saat ini pemberantasan aktivitas judi daring menjadi atensi polisi Data dari Kementerian Kominfo Pengguna aplikasi judi daring saat ini sudah mencapai 2,7 juta orang Dengan perputaran uang mencapai 327 triliun pada tahun 2023 Polisi terus berpatroli di dunia maya mencari situs-situs judi daring Kami terus melakukan patroli cyber melihat situs-situs atau akun yang mengandung konten perjudian Jadi kita ajukan blokir ke Kominfo melalui Direkturat Tidak Bidana Cyber Baris Krim Hampir 2 bulan ini 170 situs yang terindikasi ada judinya Polisi juga sedang mendata dan mencari pemengaruh atau influencer Jambi Yang juga mempromosikan judi daring Namun hingga saat ini belum ditemukan adanya pemengaruh Jambi yang terlibat dalam kasus judi daring Ari Hariono TV Ari Jambi melaporkan Sementara itu Saudara Jelang, pembungkutan suara ulang di Kecamatan Marosebo Ulu Kabupaten Batanghari KPU merencanakan akan melakukan pendistribusian logistik PSU pada 28 Juni 2024 Pemilihan suara ulang PSU di Kabupaten Batanghari akan dilaksanakan pada 29 Juni 2024 Di Desa Kembang Seri Kecamatan Marosebo Ulu mulai dilakukan persiapan KPU Batanghari merencanakan akan melakukan pendistribusian logistik PSU pada 28 Juni atau satu hari sebelum PSU Sebanyak 538 lembar surat suara, 2 kotak suara dan 4 bilik akan dipergunakan saat PSU nanti Ketua KPU Batanghari Ahmad Halim mengatakan Kebutuhan logistik disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih di dua TPS yang melaksanakan PSU Sementara untuk menjamin keamanan pengiriman logistik tersebut, pihak KPU berkoordinasi dengan kepolisian setempat Guna mengawal proses pendistribusian dari KPU Kabupaten sampai ke lokasi TPS setempat KPU akan tetap berupaya maksimal agar pelaksanaan PSU dapat berjalan sesuai Mulai dari awal pencoblosan sampai rampungnya tahapan rekapitulasi penghitungan surat suara ulang DPRD Provinsi Jambi Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan Sorotan lainnya, Saudara Bobasuki, musim kemarau tahun 2024 Bagaimana langkah dan strategi jajaran pemerintah Kabupaten Sarolangun Untuk menekan dan minimalisasi karhutlah yang terjadi Untuk membahas ini kami telah terhubung dengan kontributor Teferin Jambi Edy Kusnandi, langsung dari Kabupaten Sarolangun Halo, selamat sore Edy Apa saja langkah pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana karhutlah? Baik, selamat sore Saudara pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun Melalui badan penegulangan bencana daerah Terus melakukan berbagai upaya Pencegahan potensi bencana Bencana pekerutan dan lahan tahun 2024 ini Salah satunya telah melakukan berbagai koordinasi dengan pihak terkait Termasuk melakukan pemetaan-pemetaan Wilayah-wilayah yang rawan terdiri bencana Bencana kebakaran hutan dan lahan Ada beberapa wilayah yang telah dilakukan pemetaan Yang masuk dalam durasi satu kebakaran hutan dan lahan Yang pertama itu Kejematan Sarolangun Kejematan Bau Kejematan Air Hitam dan Kejematan Mandi Angin Sementara untuk wilayah rawan dua Yaitu Kejematan Limun Kejematan Batin Delapan Kejematan Batang Asai Sementara untuk rawan kategori tiga Yaitu Kejematan Pelawan Kejematan Singkut Dan Kejematan Air Hitam Untuk beberapa langkah telah dilakukan oleh pemerintah daerah Termasuk melakukan pengecekan sarana dan berterana Di setiap perusahaan Untuk memiliki rindir kebakaran hutan dan lahan Tahun 2004 ini Demikian Baik Sejauh ini apakah pemerintah daerah sudah menetapkan Selain tadi status siaga Ataupun juga area yang rawan Apakah memang ada status khusus yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun Baik Berdasarkan koordinasi dan komunikasi saya Dengan Kepala Badan Kepulcunan Danan Daerah Kabupaten Sarolangun Salahudinopli Tadi siang Bahwa mereka saat ini masih melakukan proses Penetapan Status bencana kebakaran hutan dan lahan Namun itu saat ini masih dalam status Waspada bencana Mereka setelah melakukan rapat koordinasi Dengan stakeholder terkait Telah merumuskan dan merekomendasikan Agar segera melakukan Penetapan status Ke pejabat Boti Sarolangun Namun hingga hari ini Rekomendasi atau surat yang diajukan Belum ditetapkan Ke pejabat Boti Sarolangun Demikian Ya hingga saat ini pemerintah Kabupaten Sarolangun Terus memantau perubahan cuaca Dan juga iklim terkait dengan status Kebencanaan terjadi di Sada Terima kasih ini atas laporan telah disampaikan Selamat sore dan selamat kembali bertugas Kesorotan lainnya Saudara penerimaan peserta didik baru Tingkat SD dan SMP di Kota Jambi Mulai dibuka Daya tampung yang disiapkan Mencapai 10 ribu lebih untuk siswa baru Penerimaan peserta didik baru Atau PPDB tahun 2024 Tingkat sekolah dasar Dan sekolah menengah pertama Di kota mulai dibuka Pendaftaran dibuka selama 5 hari Mulai tanggal 25 hingga 30 Juni 2024 Melalui jalur afirmasi Zonasi dan prestasi Pendaftaran dibuka secara online Untuk jenjang SMP Dan offline atau langsung Datang ke sekolah untuk tingkat sekolah dasar Ketua PPDB Kota Jambi Sugiono mengatakan Daya tampung PPDB SD dan SMP Mencapai 10 ribu lebih Dengan rincian 7 ribu untuk SMP Dan 3 ribu untuk sekolah dasar Daya tampung tersebut diklaim cukup Karena sesuai dengan tingkat Kelulusan sekolah dasar dan SMP Di Kota Jambi Diharapkan tidak ada penumpukan Pada peserta didik baru Yang mendaftar ke sekolah Kalau lulus yang SD negeri SD negeri dan swasta Yang lulus tahun ini kan 10.073 Sementara data umum kita tadi Totalnya kan negeri dan swasta 10.112 Jadi Insya Allah semuanya tertampung Itu kalau dari Di sisi daya tampung Antara yang lulus dari SD Kemudiannya akan masuk Jalur yang kita gunakan itu Kan sesuai dengan jalurnya Makanya salah satu istiarnya ini kan Jadi kita menyampaikan Kepada harayak semuanya Kan sesuai dengan jalurnya Di regulasinya diatur Ada jalur zonasi Kemudian ada afirmasi Ada prestasi Kemudian ada juga mutasi Atau berminat juga seorang pahala Jadi ikuti jalur itu saja Kembagian sekolahnya Dia tampungnya masing-masing Masyarakat diimbau Untuk mendaftarkan Peserta didik baru Sesuai dengan jalur yang dibuka Sehingga dapat memudahkan Anak untuk lolos di sekolah Yang diinginkan Joko, TVRI Jambi Melaporkan Ya kita masuk ke informasi Seputar haji Saudara Saat sebagian jamaah haji Tengah melaksanakan Ibadah sunnah Sembari menunggu Jadwal kepulangan Ketada air Ibadah sunnah apa saja Yang tengah dilakukan Para jamaah haji Asal Jambi Untuk mengetahui informasi Selengkapnya Kita telah terhubung Dengan pembimbing Haji Kloter 22 Bapak Haji Ali Murtado Halo selamat sore Pak Ali Assalamualaikum Pak Ali Ya Dapat mendengar suara kami Pak Ali Assalamualaikum Pak Ali Dapat mendengar suara kami Ya Saudara Sembari menunggu informasi Dari Saudi Arabia Tetaplah bersama Jambi hari ini Karena kami masih akan kembali Dengan sejumlah informasi penting Dan menerai ke lainnya Untuk Anda Ya diantaranya Bawaslu Kabupaten Kerinci Awasi tahapan coklit Data pemilih pilk Dan serentak 2024 Terima kasih Anda masih setia Menyaksikan Jambi hari ini Saudara Kita kembali mencoba Menghubungi Bapak Ali Murtado Untuk mengetahui Ibadah sunnah apa saja Yang tengah dilaksanakan Di Tanah Suci Halo Assalamualaikum Pak Ali Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ali Ibadah sunnah apa saja Yang saat ini tengah dilakukan Jemaah Haji Jambi di Tanah Suci Pak Iya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dapat kami sampaikan Pada saat ini Jemaah Haji Khusus Provinsi Jambi Sekarang ini Tengah asik Melaksanakan Ibadah-ibadah sunnah Terutama Melaksanakan Ibadah Umroh Selanjutnya Ada juga Sebagian jemaah Yang melaksanakan Biara Ada yang ke To'ib Kemudian ada yang ke Jabar Rahmah Dan lain sebagainya Kemudian Bagi jemaah Yang Tidak begitu Pit Mereka Siang atau malam harinya Pergi ke Masjidil Haram Untuk Etikop di Masjidil Haram Insyaallah Dalam waktu Berapa hari lagi Jemaah kita Sudah Akan melaksanakan Tawapoda Untuk persiapan Keberangkatan Ke Madinah Misalnya Jadwal ke Madinah Tanggal 7 Juli Jadi Untuk Berapa jemaah itu Akan melaksanakan Tawapoda Mungkin sekitar Tanggal 4, 5, 6 Juli Sudah melaksanakan Tawapoda Dan Tanggal 7 Sudah Berangkat ke Madinah Dan Selama Lebih kurang 8 hari Di Madinah Akan diterbangkan Kembali Ke tanah air Tepatnya Insyaallah Sekitar Tanggal 15 Juli Berangkat Dari Bendara Madinah Demikian Yang dapat kami Sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ya Pak Ali Satu pertanyaan lagi Pak Ali Sejauh ini apakah Ada kendala yang ditemui Para jemaah Selama melaksanakan Rangkain ibadah haji Ya Pak Ali Apakah ada kendala yang ditemui Para jemaah haji Asal Jambi Alhamdulillah Jemaah haji Usulnya provinsi Jambi Tidak ada kendala Sama sekali Dalam pelaksanaan Ibadah haji Mulai dari Kedatangan Kemarin Kemudian Dilanjutkan Dengan Arumusna Alhamdulillah Semuanya lancar Cuma ada berapa jemaah Yang Sakit dan meninggal dunia Tepatnya Lebih kurang Sekitar Lima orang Yang telah meninggal dunia Untuk provinsi Jambi Kemudian ada Satu jemaah Yang Dari Awal Kedatangannya Sudah sakit Di Sekarang Masih beropat Di Rumah sakit Anur Mekah Beliau Kemarin Diseparukupkan Cuma Alhamdulillah Semuanya Dalam Berjalan lancar Dan sampai hari ini Semua jemaah Kita Sudah Melaksanakan Tawab Dipatoh Dan Sekarang Ini Dilanjutkan Dengan Ibadah-ibadah Sunnah Lainnya Baik Terima kasih Atas informasinya Pak Ali Merangkum Dari Informasi Pak Ali Tadi Jemaah Haji Jambi Akan Berangkat Ke tanah Air Pada Tanggal 15 Juli Pak Ali Semoga Bapak dan seluruh Jemaah Haji Sehat Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Peralih Ke informasi Selanjutnya Pemirsa Bawaslu Kaupatan Kerinci Lakukan Pengawasan Terhadap Tahapan Coklit Data Pemilih Pilkada Tahun 2024 Yang dilakukan Oleh Pak Tarli Agar Tahapan Coklit Sesuai Dengan Peraturan Dan Ketentuan Yang ditetapkan Oleh KPU Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kerinci Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tahapan Pencocokan Dan Penelitian Coklit Data Pemilih Pilkada Serentak Tahun 2024 Yang dilakukan Oleh Petugas Pemutakiran Data Pemilih Atau Pantarli Bawaslu Kabupaten Kerinci Mengerahkan Pengawas Pemilu Kelurahan Desa Yang dikoordinir Oleh Pengawas Pemilu Kejawatan Atau Panwasjam Melakukan Pengawasan Terhadap Pantarli Saat Melakukan Coklit Yang Telah Dimulai 24 Juni Tahun 2024 Kemarin Seperti Di Kecamatan Siula Kabupaten Kerinci Para Pengawas Pemilu Kelurahan Desa PKD Di Wilayah Ini Yang Berjumlah 26 Orang Ikut Mendampingi Pantarli Dalam Melakukan Coklit Ke Rumah Warga Anggota Panwasjam Siula Suci Mutiara Mengatakan Pengawasan Yang dilakukan Bertujuan Untuk Memastikan Bahwa Pantarli Melakukan Coklit Sesuai Dengan Aturan Dan Ketentuan Yang Telah Ditetapkan Oleh KPU Kalau Untuk Titik Fokus Pengawasannya Itu Kita Lebih Kepada Prosedurnya Bagaimana Si Pantarli Ini Menjalankan Tugas Sesuai Dengan Aturan Atau Undang Yang Berlaku Juga Kita Tadi Telah Melakukan Suatu Pencegahan Kita Kita Menjelaskan Tentang Dalam Pengawasan Terhadap Coklit Yang Dilakukan Oleh Pantarli Bawaslu Menggunakan Dua Metode Yakni Metode Melekat Dan Uji Petik Ilwan TVRI Jambi Melaporkan Sementara Itu Saudara Delapan Pantarli Kelurahan Rano Telah Dilantik Ada 2447 Jiwa Yang Harus Mereka Validkan Data Di Pilkada 2024 Medata Delapan Pantarli Dibentuk Oleh PPS Yang Berkedudukan Di Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Usai Pelantikan Dan Bimbingan Teknis Delapan Pantarli Langsung Turun Kelapangan Bertugas Nantinya Petugas Pantarli Ini Akan Mendatangi Rumah Warga Dan Warga Yang Bersangkutan Diminta Untuk Menyiapkan Kartu Keluarga Dan KTP Untuk Dilakukan Pendataan Warga Yang Telah Dilakukan Pendataan Akan Mendapatkan Surat Tanda Coklit Dan Stiker Yang Ditempel Berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu Atau DP4 Mereka Akan Mendata 2.447 Warga Yang Tersebar Di Delapan TPS Pada Pilkada 27 November 2024 Mendatang Ketua PPS Rano Ama Harga Prayogi Mengatakan Pantarli Merupakan Petugas Yang Dibentuk Untuk Melakukan Pendaftaran Dan Pemutakhiran Data Pantarli Harus Teliti Dan Benar-benar Memastikan Jika Ada Pemilih Pemula Khususnya Yang Telah Berusia 17 Tahun Sebelum Bulan November 2024 Pemilih Baru Tersebut Harus Masuk Dalam Daftar Pemilih Agar Dapat Menggunakan Suaranya Pada Pilkada Serentak Tahun 2024 Berjumlah Delapan Pantarli Yang Bertugas Di 6 TPS Di Kulandara Di DP4 Jumlah Data Di Pemilu Kemarin Untuk Di Pemilu Itu Masih Sama Karena Inilah Tugas Para Pantarli Untuk Maksudahkan Pucuk Dita Masa Kerja Pantarli Ini Berlangsung Hingga Satu Bulan Kedepan Dimulai Dari Tanggal 24 Juni Hingga 24 Juli 2024 Pantarli Diharapkan Betul-betul Mengetahui Data-data Penduduk Yang Akan Mereka Kunjungi Nanti Karena Mereka Akan Menjadi Ujung Tombak Sebagaimana Pilkada Ini Akan Menjadi Sukses Kelipah Fatria TVRI Jambi Melaporkan Ya Sementara itu Saudara Petugas Pemutahiran Data Pemilih Di Kabupaten Kerinci Mulai Melakukan Pencocokan Dan Penelitian Coklit Data Pemilih Untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Para Petugas Mendatangi Rumah Warga Secara Langsung Untuk Mencocokan Data Tahapan Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Sudah Dimulai Dengan Dilakukannya Pencocokan Dan Penelitian Data Pemilih Secara Serentak Mulai Tanggal 24 Juni Tahun 2024 Pencocokan Dan Penelitian Data Pemilih Tersebut Dilakukan Oleh Petugas Pemutahkiran Data Pemilih Yang Telah Dibentuk Dan Dilantik Serta Diberi Bimbingan Teknis Oleh Komisi Pemilihan Tarli Di sejumlah Kecamatan Seperti Kecamatan Air Hangat Mulai Melakukan Coklit Atau Pencocokan Dan Penelitian Data Pemilih Dengan Mendatangi Rumah Warga Dan Meminta Kepala Keluarga Atau Anggota Keluarga Agar Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dan Kartu Keluarga Untuk Dicocokan Dengan Data Dari KPU Yang Berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilihan Maksanakan Coklit Serentak Yang Dimana Kami Mendatangi Rumah-rumah Warga Untuk Masyarakat Untuk Mencocokkan Data Dari KPU Dengan KTP Warga Mungkin ada Poin penting Yang kita Lihat Di Coklit Ini Berapa Ketua Benar Diantaranya Yang Kami Coklit Ada NIC Nama Disana Kami Menyingkronkan Antara Data Dari KPU Dan KTP Elektronik Dari Warga Pantarlih Akan Melakukan Coklit Hingga 24 Juli Mendatang Untuk Memastikan Warga Yang Sudah Memenuhi Syarat Sebagai Pemilih Dapat Terdaftar Di Daftar Pemilih Tetap Pada Pilkada Serentak Tahun 2024 Ilwan Tefer Ijambi Melaporkan KPUD Sarolagun Mulai Melakukan Tahapan Pencocokan Dan Penelitian Atau Coklit Data Pemilihan Serta Bupati Dan Wakil Bupati Sarolagun Di Pilkada 27 November 2024 Mendatang Tahapan Pencocokan Dan Penelitian Atau Coklit Mulai Dilakukan Petugas Pantarlih Dengan Mendatangi Langsung Setiap Warga Dari Rumah Ke Rumah Mereka Mencocokan Dan Meneliti Kesesuaian Data Dengan Daftar Pemilihan Dan Dokumen Kependudukan Komisioner KPUD Sarolagun Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia Yuliana Mengatakan Tahapan Coklit Dimulai Dari Tanggal 24 Juni Hingga 24 Juli Mendatang Dengan Melibatkan 820 Orang Petugas Pantarlih Ratusan Petugas Pantarlih Akan Melakukan Pencoklitan Data Dengan Mencocokan Data Hasil Sanding Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu Atau DP4 Dan Daftar Pemilih Tetap Di Pemilu 14 Februari Kemarin Dengan Data Kependudukan Setelah Dilakukan Coklit Kemudian Dicatat Diteliti Dan Dilaporkan Secara Berjenjang Satu persatu Dibatangi Dan Juga Disensus Apakah Masih Ada Atau Misalnya Sudah Menjadi TNI Atau Misalnya Sudah 17 Yang Kemarin Dibatangi Maka Semoga Dibatangi Tantai Kita Di bawah Dibatangi 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 Sensus Jadi Nanti Mereka Akan Melakukan Melalui Coklit KPUD Sarulangun Mengimbau Masyarakat Untuk Bisa Menerima Kedatangan Petugas Pantarli Dalam Melakukan Pendataan Pemilih Masyarakat Diminta Menyiapkan Keperluan Pendataan Seperti Kartu Tanda Penduduk Dan Kartu Keluarga Edi Kusnadi TVRI Jambi Melaporkan Kita Beralih Informasi Selanjutnya Pemirsa 982 Petugas Pantarli Sekabupaten Bungo Siap Diturunkan Untuk Melakukan Pencocokan Dan Penelitian Data Pemilih Masyarakat Yang Sudah Memenuhi Syarat Sebagai Pemilih Diminta Untuk Menyiapkan Dokumen Kependudukan Tahapan Rekrutmen Petugas Pemutahkiran Data Pemilih Atau Pantarli Sudah Selesai Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bungo 982 Pantarli Sekabupaten Bungo Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat Dan SDM KPU Bungo Jami Innofri Mengatakan Setelah Dilakukan Pelantikan Dan Mengikuti BIMTEK 982 Pantarli Sekabupaten Bungo Langsung Diterjunkan Untuk Melakukan Pencocokan Dan Penelitian Atau Coklit Data Pemilih Untuk Pelaksanaan Pilkada 27 November 2024 KPU Mengajak Seluruh Masyarakat Kabupaten Bungo Untuk Bersama Sama Mendukung Tahapan Coklit Data Pemilih Demi Suksesnya Pilkada 2024 Nantinya TPS 619 Yang Dibutuhkan Pantarli Itu 982 Orang 82 Personil Kemudian Setelah Pendataran Kemarin Laporan Dari Teman Teman BPS Seluruh Yang Ada Di Kabupaten Bungo Ini Yang Mendaptar Sebagai Pantarli Lebih Kurang Seribu Sekian Mendaptar Cuman Yang Diterima 982 Orang Proses Coklit Mulai Berlangsung Dari Tanggal 24 Juni Hingga 21 Juli 2024 Petugas Coklit Nantinya Akan Dilengkapi Dengan Atribut Dan Tanda Pengenal Sebagai Petugas Coklit Pendataan Tersebut Dalam Rangkah Menghasilkan Data Pemilih Yang Akurat Dan Mutakhir Bagi Masyarakat Yang Sudah Memenuhi Syarat Sebagai Pencocokan Dan Penelitian Petugas Pantarli Mukriandi TVRI Jambi Melaporkan Sementara itu Saudara KPU Kabupaten Batanghari Pinta kepada Seluruh Petugas Pantarli Untuk Dapat Melaksanakan Proses Coklit Sesuai Aturan Dan Bekerja Secara Maksimal Sehingga Dantinya Mendapatkan Data Pemilih Yang Tepat Dan Akurat Pasca Pelantikan 845 Pantarli Oleh PPS Di Kabupaten Batanghari KPU Meminta Petugas Pantarli Dapat Memaksimalkan Pelaksanaan Coklit Hingga Satu Bulan Kedepan Sebanyak 221.124 Daftar Pemilih Di Kabupaten Batanghari Perlu Dilakukan Sinkronisasi Dengan Fakta Di Lapangan Untuk Mendapatkan Data Yang Tepat Dan Akurat Pantarli Wajib Mendatangi Ke Rumah-rumah Warga Setempat Yang Masuk Kedalam Daftar Pemilih Tersebut Komisioner Akan Mengalami Perubahan Mengingat Cukup Banyak Potensi Pemilih Pemula Maupun Masyarakat Yang Pindah Domisili Hingga Meninggal Dunia Kita Tarih Bersama Bahwa Memang Proses Coklit Sudah Dimulai Kemarin Sebanyak 845 Pantarli Kita Sudah Bekerja Sebelumnya Memang Dilakukan Pintek Yang Jadi Kita Berharap Memang Ada Seluruh Pantarli Yang Sudah Ditugaskan Untuk Bekerja Agar Bekerja Dengan Sebaik Mungkin KPU Juga Telah Melakukan Pembekalan Terhadap Pantarli Untuk Dapat Memahami Tentang Proses Kerja Coklit Dari Hasil Proses Coklit Tersebut Menjadi Dasar Untuk Dapat Menetapkan Daftar Pemilih Sementara Atau DPS Pada Pilkada Serentak Pada November 2024 Mendatang Ade Juniawan TVRI Jambi Melaporkan Dinas Untuk Koordinator PKH Kabupaten Kota Informasi Selengkapnya Akan Kami Adirkan Usai Deda Dalam Segmen Advertorial Sesat Lagi Anda Kembali Menyaksikan Jambi Hari Dalam Segmen Advertorial Saudara Gubernur Jambi Al-Haris Menyerahkan Bantuan 11 Motor Dinas Untuk Para Koordinator SDMPKH Kabupaten Kota Seprovinsi Jambi Bantuan Ini Diharapkan Dapat Memoptimalkan Peran Koordinator PKH Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Seluruh Peserta PKH Keberhasilan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Daerah Sangat Membantu Pelaksanaan Pendampingan Yang Berkesenambungan Hal Tersebut Disampaikan Gubernur Jambi Al-Haris Saat Menyerahkan 11 Motor Dinas Bantuan Pemerintah Provinsi Jambi Untuk Para Koordinator Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan Atau SDMPKH Kabupaten Kota Seprovinsi Jambi Penyerahan Bantuan Tersebut Dilakukan Pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDMPKH Provinsi Jambi Tahun 2024 Bantuan Kendaraan Operasional Itu Ditujukan Untuk Mengoptimalkan Peran Koordinator PKH Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Seluruh Keluarga Miskin Peserta PKH Al-Haris Mendorong Terbentuknya Para Koordinator PKH Yang Dapat Melaksanakan Tugasnya Secara Profesional Baik Secara Teknis Maupun Etis Agar Program Pengentasan Persoalan Miskin Hingga Miskin Ekstrim Di Seluruh Daerah Dapat Berhasil Karena Memastikan Keberhasilan PKH Merupakan Tugas Pemerintah Dalam Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial Yaitu Dalam Memberikan Perlindungan Dan Jaminan Bagi Masyarakat Terutama Bagi Keluarga Miskin Agar Memiliki Hak Yang Sama Untuk Memperoleh Akses Pelayanan Dasar Korkap Bagi Para SDM PKH Kita Dari 11 Pengurta Ini Sudah Sewajarannya Kita Beri Mereka Memua Agar Mereka Fokus Dalam Menjalankan Tugas Mereka Misi Misi Kita Terhadap Para PKH Kita Jumlah Cukup Besar Ada 106 ribu Orang Hari Ini Jumlah PKH Kita SDM Kepada 56 Orang 560 Orang Penyerahan 11 motor Dinas Untuk Para Koordinator SDM PKH Kabupaten Kota Seprovinsi Jambi Dilakukan Pemprov Dengan Status Pinjam Pakai Sementara itu Saudara Gubernur Jambi Al Haris Menyampaikan Nota Pengantaran Perda Tentang RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025 2045 Serta Ran Perda Tentang GDPK Provinsi Jambi Tahun 2025 2050 Di hadapan DPRD Provinsi Jambi Gubernur Jambi Al Haris Menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 2045 Serta Rancangan Peraturan Daerah Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Jambi Tahun 2025 2050 Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi Al Haris Mengatakan Visi RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025 2045 Mengambil Kata Jambi Yang Maju Sejahtera Dan Berkelanjutan Kata Maju Pada Visi Tersebut Menggambarkan Keinginan Kuat Untuk Mewujudkan Provinsi Jambi Yang Berdaya Saing Modern Tangguh Dan Inovatif Dengan SDM Yang Berdaya Dan Mandiri Sementara Kata Sejahtera Mengandung Makna Keinginan Kuat Untuk Mewujudkan Kondisi Terpenuhinya Hak-hak Dasar Semua Lapisan Masyarakat Baik Di bidang Sosial Ekonomi Dan Budaya Sedangkan Kata Berkelanjutan Menggambarkan Keinginan Kuat Untuk Menjaga Keseimbangan Antara Pembangunan Ekonomi Sosial Dan Lingkungan Sehingga Terwujudnya Keadilan Kemudian Untuk Penyampaian Ran Perda Tentang Grand Design 2025-2045 Merupakan Dokumen Strategis Berjangka Panjang Yang Wajib Disusun Oleh Pemerintah Pusat Dan Daerah Sesuai Amanat Perpres Nomor 153 Tahun 2014 GDPK Provinsi Jambi Telah Disusun Dengan Memuat Lima Pilar Yakni Pengendalian Penduduk Peningkatan Kualitas Penduduk Penataan Dan Persebaran Mobilitas Penduduk Pembangunan Keluarga Berkualitas Serta Penataan Data Dan Informasi Kependudukan Termasuk Administrasi Kependudukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dengan Satu lagi Rampada Tentang Grandes Saya Nah ini penting Yang pertama Adalah Gimana kita Mengemas Sebuah Rencana Jangka Panjang Yang baik Yang Sebagai Tendang lanjut Dari Pengembangan Pisi Misi Sumatera Nanti Baru Polisi Jambi Ini kita Coba Dengan Dewan Kita Sepakati Kita bahas Sama-sama Alharis Berharap Dua Run Perda Yang sudah Disampaikan Pemerintah Provinsi Jambi Bisa Segera Ditindak Lanjuti Dewan Untuk Selanjutnya Bisa Disahkan Menjadi Perda Rendi Arta TVRI Jambi Melaporkan Sementara itu Saudara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi Menggelar Forum Ekonomi Dan Bisnis Jambi Untuk Menyampaikan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi Jambi Triwulan 1 2024 Dalam Laporannya Pada Triwulan 1 2024 PDRB Provinsi Jambi Tumbuh Sebesar 3,83% Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi Menggelar Forum Ekonomi Dan 2024 Laporan Ini Bertujuan Untuk Memberikan Gambaran Komprehensif Mengenai Perkembangan Ekonomi Daerah Termasuk Perkembangan Sistem Pembayaran Pengedaran Uang Rupiah Dan Prospek Perekonomian Provinsi Jambi Di Tahun 2024 Melalui Informasi Dan Asesmen Tersebut Diharapkan Berbagai Pemangku Kepentingan Dapat Terbantu Dalam Memahami Dan Melakukan Kajian Yang Lebih Mendalam Sehingga Mengambil Kebijakan Yang Komprehensif Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Dalam Laporannya Kepala Bank Indonesia Warsono Menyampaikan Pada Triwulan 1 Tahun 2024 PDRB Provinsi Jambi Tercatat Tumbuh Sebesar 3,83% Years On Years Namun Angka Ini Demikian Melambat Dibandingkan Triwulan 4 2023 Yang Tercatat Tumbuh 4,03% Years On Years Melambatnya Kinerja PDRB Provinsi Antara Lain Oleh Perlambatan Ekonomi Global Yang Menahan Permintaan Komoditas Unggulan Serta Belum Kembali Pulihnya Kinerja Dua Lapangan Usaha Utama Yaitu Pertanian Dan Pertambangan Warsono Menegaskan Agar Pemerintah Daerah Dan Stakeholder Terkait Mencari Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru Agar Perekonomian Jambi Lebih Kokoh Dan Tidak Hanya Tergantung Pada Dua Sektor Utama Yaitu Pertambangan Dan Perekonomian Saja Ini tentunya Menjadi PR bagi kita Semua Untuk Menggali Pertumbuhan Ekonomi Yang Lain Karena Kalau Berdasarkan Sumbernya Kita Lihat Di slide Berikutnya Ini Sumber Ekonomi Kita Ini Masih Ditopak Oleh Dua Sumber Lapangan Usaha Yaitu Lapangan Usaha Pertanian Dan Lapangan Usaha Pertambangan Dua Sektor Ini Porsinya Hampir 50% Jadi Kalau Terjadi Sesuatu Di Dua Sektor Ini Maka Ekonomi Kita Akan Sedikit Mengalami Masalah Pada Kegiatan Ini Juga Dilaksanakan Diskusi Dengan Tema Connectivity Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Yang Berkelanjutan Yogi Ramadhan Yazir TVRI Jambi Melaporkan Ya Sementara itu Saudara mendukung Kebijakan Merdeka Belajar BPMP Provinsi Jambi Menggelar Kumpul Komunitas Dan Key Opinion Leader Pada Kegiatan Ini BPMP Turut Menggandeng Penggiat Media Sosial Dan Media Masa Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Jambi Menggelar Kumpul Komunitas Dan Key Opinion Leader KOL Lokal Kegiatan Yang Digelar Di Salah Satu Hotel Dalam Kota Jambi Ini Untuk Mendorong Kebijakan Merdeka Belajar Yang Merupakan Program Dari Dijen Pendidikan Dasar Dan Menengah Kemendik Butristek Kegiatan Ini Menjadi Salah Satu Strategi Komunikasi Yang Tepat Dalam Menyebarkan Informasi Terkait Merdeka Belajar Pada Kegiatan Ini BPMP Provinsi Jambi Menghadirkan Kepala Stasiun TVRI Jambi Herli Marjoni Sebagai BPMP Provinsi Jambi Muliawan Berharap Kegiatan Ini Dapat Membantu Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Mensosialisasikan Merdeka Belajar Sehingga Terjadi Perubahan Pendidikan Yang Lebih Baik Di Provinsi Jambi Selain Itu Juga Untuk Memperkuat Silaturahmi Dengan Stakeholder Pendidikan Di Provinsi Jambi Jadi Kegiatan Temukol Ini Yang Pertama Untuk Silaturahmi Dengan Media Masa Lokal Yang Ada Di Jambi Tentunya Kami Dari Tim 2 BDM 7 Publikasi Dan Komunikasi Dari BPMP Jambi Ini Mengajak Semua Rekan-rekan Media Bagaimana Ini Mesukseskan Atau Mempublikasikan Program-program Pemprioritas Dari KMD Duristek Tentunya Agar Program-program KMD Duristek Yang Dibawah PAU Dasar Dan Menengah Itu Dapat Dirasakan Stakeholder Pendidikan Maupun Masyarakat Kumpul Komunitas Dan KOL Ini Sangat Penting Untuk Saling Berbagi Pengalaman Kemudian Bertukar Gegasan Tentang Inovasi Baru Dalam Menggerakkan Perubahan Positif Di Dunia Pendidikan Melalui Media Masa Penting Bagi Kita Semua Untuk Memperkuat Tali Silaturahmi Kita Sebagai Bagian Stakeholder Pendidikan Kita Yang Hadir Disini Terdiri Dari Berbagai Elemen Masyarakat Yang Memiliki Latar Belakang Yang Berbeda Namun Demikian Kita Memiliki Satu Tujuan Yang Sama Yaitu Membangun Komunitas Pendidikan Yang Lebih Baik Dan Lebih Kuat Joko Adli TVRI Jambi Melaporkan Saudara Seorang Ibu Melahirkan Di Pinggir Jalan Lintas Timur Sumatera Informasi Selengkapnya Akan Kami Hadirkan Usai Jendal Sesaat Lagi Tetaplah Dicampi Hari Ini Anda Kembali Menjaksikan Jambi Hari Ini Saudara KPU Kota Sugai Penuh Telah Menetapkan 25 Orang Anggota Legislatif Terpilih Sebelum Dilantik Dewan Terpilih Hasil Pemilu 14 Februari Lalu Wajib Menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara KPU Kota Sungai Penuh KPU Kota Sungai Penuh Telah Menetapkan 25 Orang Anggota Legislatif Terpilih Hasil Pemilihan Anggota Legislatif Pada Februari Lalu Dijadwalkan 25 Anggota Legislatif Yang Terpilih Akan Sebelum Dilantik Seluruh Anggota Legislatif Terpilih Diminta Segera Menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Atau LHKPN KPU Kota Sungai Penuh Ketua KPU Kota Sungai Penuh Jumiral Lestari Mengatakan LHKPN Merupakan Persyaratan Wajib Untuk Melaksanakan Pelantikan Anggota Legislatif Yang Terpilih Untuk Hasil Pemilu 2024 Anggota Dewan Terpilih Kota Sungai Penuh Berjumlah 25 Orang Itu Yang Akan Dirancangan Insyaallah Akan Dilantik Di Tanggal 28 Agustus 2024 Artinya Kan Bisa Menur Atau Maju Karena Sesuai Dengan Pelantikan Prodes Sebelumnya Di Sekitar Melangkut KPU Terus Menghimbau Seluruh Anggota Legislatif Terpilih Agar Segera Melaporkan Harta Kekayaan Ke KPU Kota Sungai Penuh Bagi Anggota Legislatif Terpilih Namun Belum Menyerahkan LHKPN Hingga 7 Agustus Mendatang Namanya Tidak Akan Diusulkan Serta Tidak Akan Dilantik Sebagai Anggota Legislatif Di Kota Sungai Penuh Periode 2024 20 20 Fahlan Fahlan TVRI Jambi Melaporkan Ya Saudara PMK Muarajambi Akan Mendirikan Toko TPID Di Pasar Tradisional Langkah Ini Sebagai Upaya Pengendalian Inflasi Dampak Dari Ketidak Pastian Harga Pangan Di Pasar Agar Harga Sejumlah Bahan Pokok Di Pasar Dijual Sesuai Dengan Harga Eceran Tertinggi Pemerintah Kabupaten Muarajambi Akan Mendirikan Dua Unit Toko TPID Di Pasar Penjabat Bupati Raden Najmi Mengatakan Untuk Pendetapan Lokasi Pasar Mana Yang Akan Didirikan Toko TPID Masih Dalam Pembahasan Hadirnya Toko TPID Nanti Dinilai Dapat Mengendalikan Inflasi Dan Meningkatkan Ketahanan Pangan Sejauh Ini Kabupaten Muarajambi Belum Memiliki Toko TPID Seperti Di Daerah Lain Raden Najmi Menegaskan Untuk Menjaga Stabilitas Harga Biaya Transportasi Komoditas Harus Diturunkan Dan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Harus Dipercepat Dengan Tetap Mengikuti Aturan Kami Akan Upayakan Di Perubahan Ini Nanti Pasar Kita Sudah Toko TPID Mengenai Tempatnya Kami Akan Duduk Lagi Sepakat Lagi Mudah-mudahan Nanti Yang Dekat Distribusinya Kepada Masing-masing Wilayah Ini Morda Jambi Menyebar Pendirian Toko TPID Merupakan Tindak Lanjut Dari Instruksi Gubernur Jambi Al-Haris Yang Meminta Semua Daerah Memiliki Toko TPID Azam Afnan Teferi Jambi Melaporkan Ya Saudara Polda Jambi Distribusikan 8.000 Paket Sembako Kepada Masyarakat Kurang Mampu Pendistribusian Ini Dilakukan Langsung Dari Rumah Ke Rumah Warga Yang Kurang Mampu Dan Membutuhkan Bantuan Penyaluran Bantuan 8.000 Paket Sembako Dilepas Langsung Kapolda Jambi Irjen Polrus Di Hartono Pada Selasa Pagi Ribuan Paket Sembako Tersebut Dibawa Oleh Para Personel Di Seluruh Posek Di Provinsi Jambi Dan Akan Diantarkan Langsung Ke Rumah Warga Yang Kurang Mampu Dan Membutuhkan Ribuan Paket Sembako Berasal Dari Iuran Anggota Polisi Dan Donatur Dalam Langkah Memperingati Hari Jadi Bayangkara Yang Ke 78 Ini Rangkaian Daripada Hari Kelak Laun Bayangkara Yang Ke 78 Mudah-mudahan Ini Menjadi Bukti Nyata Polri Peduli Terhadap Masyarakat Dan Tentunya Dengan Umur 78 Ini Polri Memohon Doa Restu Dan Juga Dukungan Dari Masyarakat Untuk Dapat Terus Memberikan Yang Terbaik Bagi Masyarakat Khususus Di Provinsi Jambi Polda Jambi Juga Menggelar Bakti Sosial Berupa Pengobatan Gratis Bagi Masyarakat Di Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Palmerah Kota Jambi Pengobatan Gratis Tersebut Diserbu Oleh Warga Di Kelurahan Tersebut Tidak Hanya Itu Polda Jambi Juga Menggali Sumurbor Di Masjid Nurus Seada Kelurahan Tersebut Sumurbor Tersebut Diharapkan Mampu Membantu Masyarakat Mengantisipasi Kesulitan Air Pada Musim Kemarau Nanti Ariharyono TV Arijambi Melaporkan Ya Saudara Seorang Ibu Melahirkan Di Semak Pinggir Jalan Lintas Timur Sumatera Diduga Ibu Tersebut Mengalami Kelelahan Setelah Menempu Perjalanan Cukup Jauh Beginilah Kondisi Seorang Wanita Saat Melahirkan Di Dalam Semak Pinggir Jalan Lintas Timur Sumatera Jambi Pekanbaru Riau Tepatnya Di Kilometer 29 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekerenan Kabupaten Mwaro Jambi Ibu Tersebut Merupakan Warga Indra Gilihilir Provinsi Riau Yang Sedang Menempuh Perjalanan Yang Jauh Dengan Menggunakan Sepeda Motor Bersama Suami Dan Bantuan Warga Akhirnya Ibu Tersebut Berhasil Melahirkan Anak Ketiganya Berjenis Perempuan Dengan Selamat Dan Lancar Setelah Melahirkan Secara Normal Ibu Bersama Bayi Sempat Beristirahat Di Pos Penimbangan Kelapa Sawit Sebelum Dibawa Ke Rumah Warga Motor Dalam Motor Berapa Orang Empat Orang Dua Anak Dua Anak Apa Anus Sama Istri Apak Sudah Menemukan Itu Beliau Sudah Melahirkan Sudah Melahirkan Tapi Masih Nyangkut Hari-hari Nyo Kan Kita Masih Nyangkut Jam Berapa Kejadian Jam Satu Awalnya Warga Bukit Baling Mencurigai Mereka Sebagai Orang Yang Hendak Mencuri Tandan Buah Kelapa Sawit Mengingat Proses Persalinan Dilakukan Di Dalam Semak Yang Tidak Jauh Dari Tempat Penampungan Kelapa Sawit Warga Sudara Tim Unit Reskrim Polsek Jambi Selatan Meringkus Tiga Orang Pelaku Penikaban Di Toko Kelontong Teho Kota Jambi Dari Pemeriksaan Polisi Tiga Pelaku Ini Melaksanakan Asi Nekat Lantaran Tersinggung Ulase Gerombolan Pemuda Lainya Udin Binto Yudi Saputra Dan Ryo Widyan Nata Warga Kota Jambi Ini Diringkus Tim Unit Reskrim Polsek Jambi Selatan Kota Jambi Ketiga Pria Ini Diringkus Polisi Setelah Menikam Riki Maulana Di Toko Kelontong Di Kawasan Teho Kota Jambi Udin Diringkus Di Rumahnya Sedangkan Dua Lainya Ditangkap Di Kawasan Pulau Pandan Saat Hendak Transaksi Narkoba Menurut Polisi Aksi Nekat Ketiga Pelaku Ini Didasari Rasa Tersinggung Ketiganya Saat Segerombolan Pemuda Melintas Di Depan Hotel Formosa Ketiganya Kemudian Mengejar Gerombolan Tersebut Namun Mendapati Riki Sedang Mengendarai Motor Tanpa Basa Basi Ketiganya Langsung Menyerang Dan Menikam Riki Menggunakan Pisau Dari Hasil Pemeriksaan Ketiga Pelaku Ini Ternyata Salah Sasaran Dari Ketiganya Polisi Menyita Tiga Bilah Pisau Dan Barang Bukti Lainnya Ketiganya Dikenakan Pasal 170 Dan Menjara Dosnya Itu Ini Nampaknya Salah Sasaran Karena Sewaktu Ditanya Andra Korban Dan Rombongan Tadi Tidak Tau Sebelumnya Rekaman Kamera Pengawas CCTV Menunjukkan Keributan Yang Terjadi Di Warung Kelontong 24 jam Di Kawasan Jalan Soekarno Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Empat Orang Terlibat Keributan Dan Saling Dorong Sehingga Masuk Kedalam Toko Kelontong Tersebut Tak Teriki Langsung Dilarikan Warga Ke Rumah Sakit Siloam Untuk Proses Penanganan Medis Hari Haryono TVRI Jambi Melaporkan Pemirsa Informasi Tadi Sekaligus Mengakhiri Jambi Hari ini Terima kasih Atas Perhatian Dan Kebersamaan Anda Dan Saya Rahmadani Putri Dan Saya Hazard Akbar Bersama Kerabat Kerja Yang Bertugas Pamin Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Sampai Jumpa Sampai 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 Terima kasih telah menonton!